Penanaman seribu pohon Kaliandra dilakukan di kawasan Makam Juang Mandor, Kabupaten Landak. Gerakan ini bertujuan untuk melestarikan jagar budaya yang dimiliki Kalimantan Barat. Bersamaan dengan ini turut pula diberikan bantuan 200 pohon durian kepada masyarakat. Lembaga Dakwah Islam Indonesia menilai kegiatan ini merupakan upaya kepedulian terhadap lingkungan serta bentuk penghijauan. Pada hari ini kami menanam seribu pohon di lokasi Cakar Alam, Taman Makam, Juang Mandor. Karena kita melihat bahwa lingkungan akan serasi, lingkungan akan terjaga, manakala ada kepedulian. Disinilah fungsi kami, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI, berupaya terus mengajak kepada seluruh warga kiranya kita berkolaborasi untuk menjaga lingkungan. Tidak hanya di Kabupaten Landak, Hari Pohon Sedunia juga diperingati pemerintah kota Pontianak. Penanaman pohon berlangsung di kawasan Arboretum Silva, Universitas Tanjung Pura. Sekarang sudah 38.400 pohon yang terdata di kota untuk terus menanam. Perawatannya Pak? Perawatan rutin, kita selalu melakukan perawatan untuk menjaga supaya pohon itu tetap tumbuh sesuai dengan fungsi. Menurut wali kota Pontianak Edir Rusti Kamtono, kota Pontianak kini telah memiliki 38.400 pohon. Keberadaannya merata di setiap kejamatan. Pohon-pohon ini pun akan terus rutin dirawat hingga tumbuh dengan subur. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak